Hai assalamualaikum kali ini kita akan membuat bunga mawar meliuk 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 ya jangan lupa sebelumnya klik subscribe dahulu supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya yang kamu perlukan air buat menempelkan kelopak yang susah nempel baby oil flower tip bambu batok kawat dan adonan shabun untuk tutorial kali ini full pakai tangan kosong ya pertama kita membuat bulatan lalu kita tusukkan di tangkainya tangkai bambu tadi kalau mau kawat ya itu terserah ya begini saja swimpel kita agak geling-geling supaya menempel kuat pada tangkai ingat selalu kalau pakai kawat harus sampai ke bawah ya kemudian untuk kelopaknya model meliuk meliuk ini kelopaknya agak-agak mendatar ya tidak melancip ke atas tetapi melebar ke samping seperti ini kelopaknya kita bikin Hai jadi kalau ini sudah saya pipihkan ya kelopak yang kita butuhkan kira-kira sebanyak ini yang dengan kelopak yang paling dalam tentunya lebih pendek dan lebih kecil ya seperti ini saja yang ini modelnya tidak kita taruh di bawah kelopak sebelum sesudahnya tetapi kita cukup menumpuk-numpuknya saja seperti ini kemudian kita ratakan bawahnya supaya pel nempel nempel dan tidak lepas dari tangkainya Oke kita tempelkan seperti ini lalu kita pasang kelopak selanjutnya untuk jenis mawar seperti ini kita menggunakan tiga kelopak ya setelah kelopak dalam ya kita tempel dulu seperti ini rapatkan kemudian kalau sudah kita sedikit buka dan tengahnya kita liukan ke atas atau kita teguk ke atas tapi tidak kita cubit karena kita nggak bikin mawar cubit bikin mawar meliuk mawar gangdut ya ya seperti ini kalau ada yang pecah bisa kita sedikit tolong ya digesek-gesek ini tadi sudah saya pasang ya yang tiga kelopak caranya sama saja dipasang dibuka kemudian agak sedikit di meliukkan bagian tengahnya seperti ini kemudian kelopak selanjutnya kita taruh saja di bawah kelopak sebelumnya begitu saja simpel saja jadi tidak perlu kita cubit atau kita anihaya seperti ini kita liukkan bagian tengahnya ini kelopak kedua ini susunan kedua ini ada sekitar 4 atau 5 kelopak kadang-kadang kan ketika sudah kita bisa pasang 4 kelopak nampaknya kayak kurang serak gitu ya bisa kita tambahin 5 kelopak pokoknya itu terserah lah kita pandang-pandang kiranya tidak cucok ya kita bongkar saja kan nggak ada yang marahin untuk kelopak akhir saya sarankan ya dikasih air bawahnya atau bagian kelopak yang nempel ke adunan yang lain ya karena kalau susunan akhir itu kan nggak ada penahan ya kan jadi otomatis memerlukan daya rekat yang kuat ya supaya tidak gampang lepas nanti ketika kering apalagi kalau untuk digirim ekspedisi keluar kota begini saja ya seperti ini ya tapi kadang-kadang kan kalau adonan baru bikin itu kekuatannya masih sanggup lah dia menempel kuat tetapi adonan yang agak lama disimpan biasanya akan lebih kering terima kasih selamat menikmati sesudah agak kering atau setengah kering kita bisa memasang flower tipnya ya oh iya jangan lupa subscribe like dan dan komennya di bawah seperti ini kita tinggal memasang daun daun imitasi bisa flanel bisa ataupun daun sabun bisa Hai Oke selamat mencoba dan terima kasih Hai 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 Terima kasih.